Dan Pemirsa, untuk informasi terkini seputar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia, kami ajak Anda bergabung dengan kontributor Metro TV di Malaysia, ada Diana Ranovi Paramita. Diana Ranovi, selamat siang. Bagaimana jalannya pemungutan suara ulang di sana hari ini? Selamat siang, Salen. Hari ini seperti yang sudah diketahui bahwa sudah diselenggarakannya pemungutan suara ulang pemilu tahun 2024 di Kuala Lumpur. Diselenggarakan di World Trade Center WTC Kuala Lumpur, Malaysia, masih di lokasi yang sama seperti pemilu pada 11 Februari lalu. Nah dapat diketahui bahwa tidak begitu ramai Salen di sini karena ini bisa disebabkan karena dampak dari sosialisasi pemungutan suara yang terbatas. Jadi tidak banyak WNI yang tahu bahwa PSU sudah diselenggarakan hari ini di WTC Kuala Lumpur. Namun meskipun tidak begitu banyak WNI yang hadir, dapat disaksikan bahwa sempat terjadi kericuhan antara para WNI yang ingin memberikan hak suaranya dengan petugas kepolisian Indonesia yang sedang bertugas. Apa yang menyebabkan kericuhan ini tadi, Diana, mengapa digambar kami bisa lihat di sini ada tindakan yang mungkin hampir mengarah ke tindakan fisik ya di sana? Iya betul Valen. Ada banyak sekali WNI yang protes karena kemarin waktu pemilu 11 Februari yang lalu itu namanya tercantum di DPT. Namun ketika dicek sekarang di tahapan registrasi namanya tidak ada di DPT. Jadi memang seperti yang kami dapatkan informasi dari Bawaslu bahwa waktu lalu 11 Februari itu ada sekitar 447.000 WNI di DPT. Namun saat ini hanya 68.000 WNI yang dilakukan coklit dan diputuskan hanya sebanyak 62.000 DPT saja. Jadi itulah yang membuat banyak WNI yang kemudian protes sehingga jika namanya tidak ditemukan di DPT maka otomatis mereka akan dialihkan ke daftar pemilih khusus. Yaitu hanya memiliki waktu 1 jam sebelum acara pemungutan suara ulang selesai. Itu yang membuat mereka terpengancing emosinya Valen. Baik, Dianara kemudian nanti setelah dari PSU ini diselenggarakan bagaimana dengan proses rekapitulasinya di sana? Oke, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan setelah acara pemungutan suara ulang ini selesai maka langsung diselenggarakan penghitungan suara. Yang kemungkinan besar akan baru selesai hingga esok pagi hari. Begitu Valen. Namun ada informasi yang kami dapatkan tadi dari Bawaslu bahwa total untuk TPSLN ini kan mencakup 42.000 DPT. Dan itu akan dikhawatirkan ketika surat suara itu tidak tercukupi. Karena hanya ada 62.000 surat suara yang ditambah dengan surat suara jaga-jaga. Nah, KSK ini ada total 120 sekian KSK. Namun sesuai informasi yang kami dapatkan, sepertinya ada beberapa sekitar 10 KSK yang kemudian tidak bisa berlangsung karena izinnya tidak keluar. Itu kami masih dalam proses konfirmasi juga Valen. Baik, terima kasih Diana Ranovi Paralmita untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia.